Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3 Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup Amatilah tes dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding Apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu Tumbuhan juga dapat bergerak karena tumbuhan termasuk makhluk hidup Dan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak Tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah Makhluk hidup dapat bernafas Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda Manusia bernafas dengan paru-paru Ikan bernafas dengan insang Nah carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Tumbuhan bernafas melalui pori-pori di permukaan daun Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan Sebutkan Alat pernafasan pada hewan selain insang adalah paru-paru Trachea dan kulit Misalnya paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru Serangga dengan trachea dan cacing tanah bernapas dengan kulit Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Iya Karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi, besar dan berat Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambah besar, berat dan tinggi Misalnya pertumbuhan pada ayam Dari mulai telur yang diarami indu ayam Dan menetas menjadi anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa yang menyerupai induknya Makhluk hidup dapat berkembang biak Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur Nah, isilah tabel berikut ini dengan nama hewan Isilah sesuai kelompok yang tepat Nah, misalkan saja nama makhluk hidup yang pertama adalah Kuda berkembang biak dengan melahirkan Kemudian kucing berkembang biak dengan melahirkan Ikan emas berkembang biak dengan bertelur Burung berkembang biak dengan bertelur Dan cicak berkembang biak dengan bertelur Makhluk hidup memerlukan makanan dan air Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Tumbuhan juga perlu makanan dan air Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen Apa makanan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida Makhluk hidup peka terhadap rangsang Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya Dengan cepat kita akan menutup mata Dan putri malu akan menutup daunnya jika disentuh Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh Lamba dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh Nah setelah mengamati teks tersebut Coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup Satu bergerak Dua bernafas Tiga tumbuh dan berkembang biak Empat memerlukan makanan Lima peka terhadap rangsang Nah buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut Yang pertama adalah berkembang biak Contoh kalimatnya Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan Kemudian kata yang kedua adalah makanan Contoh kalimatnya Makhluk hidup memerlukan makanan Kata yang ketiga adalah tumbuh Contoh kalimatnya Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Kemudian kata yang keempat adalah bernafas Contoh kalimatnya Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit Kemudian yang kelima Bergerak Contoh kalimatnya Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cahaya Perhatikan gambar berikut ini Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar 1. Berjalan ke samping kiri 2. Berjalan ke samping kanan 3. Berjalan ke depan 4. Berjalan ke belakang 5. Berlari ke depan 6. Berlari ke belakang 7. Berlari ke samping kanan 8. Berlari ke samping kiri 9. Berlari belok-belok dan membentuk lingkaran Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan 9. Berlari ke samping kiri 9. Berlari ke samping kiri Empat, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish Lima, dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start Amati kelompok yang dapat menyelesaikan lebih cepat Nah, bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Satu, berdiri dengan tegak pandangan ke depan Dua, berjalan dengan lengan diayun di samping Tiga, setelah mendekati batas untuk berlari, gerakan langkah dipercepat Empat, perpindahan gerak jalan ke gerak lari harus dilakukan dengan perlahan Lima, badan sedikit dicondongkan Enam, ayunan kaki lebih tinggi dan gerak kaki dipercepat Tujuh, siapkan kaki terkuat Delapan, ganti-ganti kecepatan lari dan atur pernapasan Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha Bersyukur pada Tuhan Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Lambang sila pertama adalah bintang Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Satu, tidak berburu liar Dua, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik Tiga, memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makanan Agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya Lalu ceritakan di depan teman-temanmu Nah ini hanya sekedar contoh ya Aku suka memelihara ikan maskoki Setiap pagi dan sore aku memberinya makan Aku juga menjaga agar sirkulasi akwarium tetap berjalan dengan baik Seminggu sekali aku membersihkan akwarium dan mengganti airnya Agar ikan-ikanku tetap sehat Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax